Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Intensitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau yang sering disebut KKAP Pren, di Provinsi Papua selama awal tahun ini terus meningkat Aksi penembakan terjadi di beberapa daerah, yakni di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Mimika, dan Pegunungan Bintang Menurut Pakapendam Cendrawase, Letnan Kolonel Infantri Daxianturi, pola KKP memiliki tujuan yang jelas Usut punya usut, yaitu untuk menggagalkan dua agenda nasional yang akan dilaksanakan di Papua pada tahun ini Nah Pren, tapi sebelum lanjut, agar kita lebih santui, kita dengarkan intro dulu ya Pren Nah Pren, dengan menumbas KKB, kenapa TNI tidak menggunakan helikopter Apache, atau tank Leopard, atau Sukor, atau F-16? Nah disini admin akan menguraikan, alasan kenapa TNI tidak boleh menggunakan alat militer berat untuk menumpas KKB Jika ini diperbolehkan, Pren, mungkin menumpas KKB bisa dilakukan dalam hitungan detik Dengan cara melakukan daerah operasi militer, seperti yang pernah terjadi di Nangglo Aceh, Darussalam, ataupun di Timor-Timor Pren, bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar Pren Oke, dilanjut Usut punya usut, Pren, jika bukan Amerika, TNI bisa saja mampu tumpas KKB Papua dalam hitungan detik Inilah halangan yang menyelimuti TNI Hingga kini, Pren, kompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, belakangan ini terus membuat onar Kompok separatis tersebut, tiada henti menyerang aparat gabungan TNI-Polri, bahkan warga sipil Usut punya usut, Pren, menurut Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpaul, mengatakan serangan itu merupakan cara KKB menunjukkan eksistensinya Nah, Pren, sebelumnya TNI sendiri telah berhasil menemukan markas KKB di Distrik Tinggi, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Januari yang lalu, Pren Letnan Kolonel Dax Yanturi mengungkapkan, anggota kita melihat kekuatan KKB Terus memastikan bahwa itu adalah kelompok bersenjata, dan kemudian membuka tembak jarak jauh KKB tidak sempat melakukan serangan balasan, lantaran segera melarikan diri saat mengetahui kedatangan personil TNI, Pren Melangsir dari beberapa sumber, Pren, projilis TNI sebenarnya dapat dengan mudah melumpuhkan KKB Papua Usut punya usut, Pren, negara kita mempunyai banyak pasukan elit Ada Kopassus, ada Denjaka, dan masih banyak yang lainnya Menumpas KKB, dengan secuil kekuatan TNI, kita bisa melumpuhkannya Hal ini, Pren, karena lantaran TNI Angkatan Darat menerima sejumlah helikopter tempur Jenis AH-64E, Apache Guardian, buatan Amerika Serikat pada Desember tahun 2017 kemarin, Pren Nah, Pren, dengan mempunyai helikopter super canggih, kenapa TNI tidak membuat untuk menyerang KKB? Ini adalah penjabarannya Usut punya usut, Pren, sebagai helikopter tempur yang berfungsi untuk menghancurkan tank dan sasaran berat Apache dilengkapi dengan rudal-rudal api neraka, yang dikenal sebagai AGM-114 Half-Fire Tidak hanya tank yang bisa diluncurkan Apache, helikopter musuh bahkan jet tempur lawan dapat dirontokkan oleh Apache menggunakan rudal-rudal AIM-94 Strik Usut punya usut, Pren, untuk menghantam sasaran berupa kelompok pasukan geliawan bersenjata Apache juga bisa melumpuhkan geliawan atau KKB menggunakan senapan mesinnya Nah, Pren, jika Galting memiliki Apache sampai ditembakkan ke arah KKB Sulit sekali ada yang bisa lolos, karena Galting bisa menembakkan ribuan peluru dalam satu menit Nah, usut punya usut, Pren, lantaran mengerikannya suatu helikopter Apache ini Jika digunakan dalam peperangan, maka Amerika Serikat biasanya melarang penggunaan Apache untuk melawan tentara pemberontak yang notabene masih warga negara bersangkutan Jadi super-super repot, kan Pren? Di sini, fungsi helikopter Apache menurut Amerika Serikat intinya digunakan dalam peperangan, bukan untuk menyerang warganya sendiri Meskipun warga itu adalah separatis atau pemberontak, super-super repot, kan Pren? Nah, yang membuat kita repot lagi, jika larangan Amerika Serikat dalam MOU, pembelian Apache sampai dilanggar Maka akan segera diterapkan embargo senjata, khususnya penghentian penyediaan suku cadang dan persenjataan Apache Nah, Pren, Amerika lagi-lagi menggunakan sistem embargo untuk menakut-nakutinya Usut punya usut, Pren Biasanya, negara pengguna heli Apache oleh Amerika Serikat hanya diizini memakai Apache dalam peperangan melawan negara-negara bukan sekutu Amerika Nah, Pren, dengan hal ini, TNI Angkatan Darat hanya bisa sekedar menakut-nakuti KKB Dalam artian lain, helikopter ini hanya untuk terbang kesana-kesini, bukan untuk menembak Jadi super-super repot karena aturan Amerika ini, Pren Apabila TNI harus menggunakan alutsistanya, Pren, seperti tank dan heli Apache ke daerah konflik Maka pemerintah dengan persetujuan DPR juga harus membuat payung hukum berubah status operasi darurat militer Tujuannya adalah agar operasi militer TNI legal dan sesuai koridor ham Pren Jadi, selama pemerintah menjeniskan bahwa orang-orang bersenjata yang berusaha menerong-erong keamanan RI hanya disebut sebagai KKB Maka yang diturunkan juga hanya pasukan Polri yang di-backup oleh sejumlah pasukan TNI Nah, Pren, mau sampai kapan tentara-tentara terbaik bangsa akan gugur melawan KKB Karena dengan tarik ulur adanya permasalahan di sini, Pren Dengan demikian, berdasarkan legalitas dari pemerintah Republik Indonesia dan adanya larangan dari Amerika Serikat Maka heli Apache TNI Angkatan Darat yang berjumlah 8 unit ini memang tidak sembarangan untuk digunakan Apalagi tujuan utama pembelian heli Apache sebenarnya memang untuk mempertahankan keutuhan NKRI Tapi dengan begitu kok tidak boleh digunakan untuk memberantas separatis Pren Dari segi taktik dan strategi militer, jika terjadi peperangan, heli Apache akan menjadi pelindung efektif bagi tank-tank Leopard sekaligus penghancur bagi tank-tank lawan Selain itu, dalam situasi damai, heli Apache juga berfungsi sebagai alutista untuk menjaga ruang udara Republik Indonesia Maka warga Indonesia pun otomatis terjamin kesejahteraan serta keamanannya Pren Nah, Pren itu tadi pembahasan admin seputar kenapa Indonesia tidak menggunakan heli Apache Ataupun peralatan tempur bulat lainnya untuk menumpas KKB Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya Pren Oke, sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time Terima kasih, see you next time Terima kasih, see you next time Terima kasih, see you next time